Jadi katakanlah misal buat adik-adik yang berpikir, wah saya kan yang merasa pesimis gitu ya, merasa minder, wah saya kan bahasa Inggrisnya kurang ini, wah karena mas ini kan gini-gini, nah jangan sampai berpikir seperti itu. Kita punya potensi masing-masing, atau gali potensi kita, kemudian cari peluang, kemudian ya bersosialisasi dengan katakanlah kita mau ke dunia industri ini, coba kita cari-cari tahu, sudah mulai cari tahu, ada workshopnya kita join, ada ininya, ya wawasannya didekatkanlah gitu, dengan apa yang menjadi tujuan kalian gitu. Jangan cuma hanya angan-angan gitu, jadi katakanlah Anda tertarik dengan dunia konten kreator ya, mungkin dekatkan ke sana, Anda dunia, katakanlah kalau saintis, oke ya mungkin arahkan ke sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Bang G. R. Sadano di channel Inspirasi Untuk Bangsa, pada program alumni kebanggaan FNIPA UGL. Di mana ini kami akan membahas mengenai alumni yang semoga bisa menginspirasi para penonton dimanapun berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Irfan Ilmi, yang sedang bekerja di Haliburton. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 kimia di FNIPA UGM, berkarir di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang oil dan gas, dan saat ini menjadi drilling fluid engineer di Haliburton. Sebelum kita kemana-mana dengan pertanyaan dan FNIPA UGM, mungkin sebelumnya saya tanya dulu kepada Pak Irfan ini. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik-baik mas. Ini kebetulan saya on-site-nya di Qatar, di Al-Sahin. Kebetulan suasananya juga atau klimatnya juga lagi lumayan bagus. Pertukaran antara winter ke summer, nanti summer lumayan kerja keras di sini ya, panas banget. Tiga bulan ke depan, tapi sekarang lagi bagus-bagusnya. Walaupun kemarin beberapa di area Middle East ada banjir atau ada di Abu Dhabi ya, tapi Alhamdulillah di Qatar aman aja. Alhamdulillah, memang luar biasa ini ya Pak Irfan ini. Sekarang sudah di Qatar seperti yang sudah diinformasikan tadi. Tapi di sini kita akan berbicara mengenai FNIPA UGM, Pak Irfan. Nanti akan kita bercerita-cerita sedikit tentang hari Pak Irfan. Namun pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan, bagaimana kok bisa tertarik masuk FNIPA UGM pada saat pertama itu? Awalnya memang pas SMA saya suka sama kimia ya. Walaupun saya nggak jago-jago banget gitu, tapi saya punya minat yang lebih terhadap pelajaran kimia. Kemudian ya akhirnya saya nentuin waktu pas mau kuliah. Pada waktu itu saya ambil PMDK di Kimia Undip awalnya. Saya keterima, kemudian saya juga tes di UGM. Ujian tulis, Alhamdulillah masuk juga. Ya berdasarkan pertimbangan, kemudian cari beberapa narasumber yang, oh ini yang terbaik, bla 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 bla. Ya akhirnya saya nentuin dan join sama FNIPA UGM. Seperti itu singkat ceritanya. Yang lainnya ya mungkin nasib ya, nasibnya masuk FNIPA UGM. Tapi pada saat awal masuk ini, situasinya tahun berapa nih? Saya join FNIPA UGM itu 2007. 2007? Sudah berapa tahun tuh? 2007. Kemudian, dan kemudian di sana lulus pada tahun? FNIPA UGMnya saya lulus 2011. 2011, kemudian karena waktu itu saya ada tawaran dari supervisor saya, dari dosen saya, Ibu Indriana Karti ini. Saya kebetulan join riset dia semenjak S1. Dan dipercaya lanjut lagi untuk S2, ya dengan ada benefit-benefit seperti apa, ya saya dibayarin gitu lah intinya. Dibayarin sekolah S2 untuk lanjut proyeknya, bla 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 bla. Ya Alhamdulillah finish 2014, bulan Oktober kayaknya. Saya selesai S2. Hampir sepuluh tahun yang lalu gak sih? Iya, satu dekade yang lalu. Sudah gak terasa. Saya udah tua juga ternyata ya. Iya. Tapi pada saat masuk pertama kali itu, masuk di UGM itu, apa perasaan yang dialami pada saat itu Pak Irfan? Maksudnya apakah pada masa-masa awal itu, apakah sulit dalam beradaptasi? Atau langsung klub? Bagaimana Pak? Oke. Kalau masa itu, kalau perasaan sih jelas bangga ya, karena UGM gitu ya. Dan itu juga salah satu yang terbaik. Kemudian kalau pas ngikutin pembelajaran, semester 1-2 itu yang saya ingat, saya memang agak kesusahan. Agak kesusahan gitu ngikutin ritme, terus gimana cara, ya istilahnya mendapatkan nilai yang bagus. Sempat ya semester 1-2 itu masa adaptasi lah. Jadi nilainya gak terlalu bagus, IPK-nya standar-standar aja. Nah, semester 3 sudah mulai lihat ritmenya, lihat kawan, kemudian lihat senior. Ya itulah. Kita bisa cari tahu gimana, ya istilah risetnya, cari literatur, gimana sistem pembelajarannya. Kan sangat beda ya antara SMA dengan kuliah. Nah, disitu saya udah mulai enak gitu. Udah mulai bagus. Semester 3 ke atas itu udah oke lah. Oke. Pada saat... Pada saat kuliah S1 dan S2 di UGM itu, Pak Irfan, apa saja kenangan dan pengalaman yang masih diingat sampai sekarang? Mungkin ada yang menarik? Kenangannya yang jelas saya punya supervisor yang sangat-sangat keren. Waktu itu. Yaitu Ibu Indriana Kartini. Sebetulnya, saya bukan mahasiswa yang ekselen gitu ya. Bukan yang terbaik gitu. Tapi waktu itu, ya di semester 6, ya saya tertarik dengan riset-riset beliau, kemudian dengan sepak terjang beliau lah ya. Join riset dia. Kemudian waktu itu saya ingat berempat. Nah, mulailah program. Ya istilahnya mulai penelitian dari semester 6 waktu itu. Saya bergerak di bidang nanomaterial untuk Dyson Sita Solar Cell. Nah, ya berjalan satu tahun, ya memang agak sulit. Ini riset-risetnya tuh kayak sintesis nanomaterial gitu. Jadi keberhasilannya itu relatif kecil gitu ya. Jadi, ingat pada waktu itu temen riset saya pada nyerah. Pada nyerah. Akhirnya pada pindah interest. Dan saya saja gitu. Saya saja yang masih bertahan lah. Pokoknya saya harus berhasil gitu. Dan saya ingat waktu itu, nah Alhamdulillah, berhasil. Ya disitulah kepercayaan dari supervisor saya mulai. ya akhirnya ya itu berbuah hasil. Saya ditawari untuk lanjut ya. Kemudian ya sambil ngas dos. Dan untuk lanjut S2 gitu ya. Itu sangat berarti banget buat saya. Karena disitu ya kepercayaan dosen. Kemudian ya saya ya from nothing from nothing to something lah. Disitu juga ada kesempatan-kesempatan lain yang datang. Saya kan sempat riset di Hokkaido selama setengah tahun. Kemudian sempat sebetulnya mau lanjut S3 waktu itu. Udah ada MOU dengan Queensland. Tapi ya terkait dengan lain hal ya alasan personal blablabla saya akhirnya mencari pekerjaan. Ya inilah sekarang di dunia oil and gas. Seperti itu jalan ceritanya. Dan itu ya merupakan kenangan yang lumayan berkesan buat saya. dalam hidup mungkin akan selalu teringat. Bantuan dari supervisor kemudian ya liku-liku waktu riset dan momen-momen waktu itulah. jiwa seluruh bangsa ku kejunjung kebudayaan ku kejayaan Lusantara ya tapi sekarang kan sudah di Qatar seperti itu saya sudah di Haliburton mungkin ada jalan lainnya seperti itu ya Pak Irfan. baik. Ya betul. Kemudian kalau saya boleh bertanya mengenai bagaimana pada masanya Pak Irfan saat itu itu teman-teman kuliahnya Pak Irfan biasanya karirnya lebih banyak kemana Pak? Dan bagaimana jika bagaimana apabila dibandingkan dengan kesempatan karir FMI Pak UGM yang sekarang? Kalau Pak Irfan melihatnya bagaimana? Ya ya untuk karir FMI Pak UGM yang sekarang saya kurang tahu ya tapi pada waktu masa saya itu mungkin kebanyakan ke arah kayak laboran kemudian yang memang mencurus ke sains gitu ya ke saintis nah disitu peluang-peluang industri relatif lebih kecil dibandingkan dengan misal peluang orang-orang engineering karena gak tahu ya industri nasional atau memang mindset industri-industri kita itu ada kayak dikotomi gitu kayak pengelompokan oke ini mungkin untuk pekerjaan ini spesifikly jurusannya harus dari sini kemudian dari sini kalau ini dari sini termasuk kayak BUMN misal kayak Pertamina kayak gitu itu kayak program-program management trainer atau apa itu relatif sulit kita untuk menemukan celah di situ gitu padahal kualitas-kualitas orang-orang FMIPA ini sangat-sangat bagus gitu cuman kesempatan ke situ yang saya rasakan dulu itu relatif kecil bahkan karena kan katakanlah misal seleksi administrasi atau apa itu udah mental duluan gitu karena karena statisnya gitu dia gak dinamis gak fleksibel oke yang penting science engineering atau relatif dengan itu ataupun yang penting major atau S1 dia yang ketika dia dites bagus punya kapabilitas bisa masuk enggak enggak seperti itu nah jadi kita harus lihai kemudian cari tahu mungkin ya beberapa perusahaan yang memang open sangat open gitu ya untuk karir apapun baik itu scientist atau mungkin industri termasuk oil and gas pada waktu saya gak banyak gitu teman-teman yang join di oil and gas khususnya dari FMI cuma ada ada beberapa nah oleh karena itu berbeda dengan apa yang menjadi mindset perusahaan perusahaan multinasional seperti slumber si atau mungkin saffron atau mungkin ya salah satunya haliburton kemudian bakery ya beberapa perusahaan besar atau perusahaan memang yang basisnya dari luar gitu ya ada yang perancis kalau haliburton ini kan dari US maker dari US nah dia rekrutmennya itu ya bersifat general gitu dia memberikan memberikan kesempatan pada siapapun katakanlah misal major bisnisnya itu bidang engineering applied science engineering kind of engineering apapun bisa join maksudnya bisa seleksi ketika dia lulus join gitu gak ada perbedaan ya gak ada istilah dikotomi dikotomi atau pengelompokan pengelompokan itu jadi seperti misal untuk masuk ke oil and gas kita harus ya itu harus cari-cari tahu cari-cari celah ya salah satunya di perusahaan multinasional gitu yang memang treat pegawai atau treat rekrutmennya relatif open gitu buat siapapun nah disitulah saya bisa masuk gitu sebetulnya itu kalau teman-teman yang lain yang mungkin apa yang gak mungkin kurang informasi atau mungkin memang gak ada ketertarikan ke oil and gas atau ke industri-industri yang lain industri semen industri apa ya mungkin lebih ke bidang apa ya mungkin ke laburan lah kalau di perusahaan ya di pabrik-pabrik atau mungkin R&D research and development atau ya hal-hal yang relatif dekat dan memang diarahkan ke situ gitu oleh perusahaan gitu mas luar biasa ya Pak Irvan tapi mungkin kita boleh kembali sedikit tadi mengenai yang pada saat pertama masuk ke haliburton ini pada saat Pak Irvan lulus S2 itu sebenarnya gambarannya Pak Irvan pada saat itu lebih kemana dan mungkin bisa diceritakan daripada saat itu hingga sekarang di haliburton itu perjalanannya seperti apa sih oke jadi pertama masuk waktu itu 2014 saya join seleksi di career days kalau nggak salah di ACC ya di ACC UGM kemudian ya ada interview di ini lah di apa di UPN kalau nggak salah waktu itu tesnya nah disini itu kan tahapnya masih general kayak tes matematika kemudian forum group discussion interview HR kemudian ada interview user nah itu udah specifically nanti ada product service lainnya atau masing-masing divisi nah pada saat itu saya masuk kemudian waktu itu waktu itu masih general jadi pas waktu ditawarin ke user-usernya oke ini ada warline gitu ya di bidang elektronik gitu lah warline karena bisnis kita ini macam-macam ada di bidang BHA atau bottom hole assembly atau tool-tool yang dipakai untuk drilling ada di bidang logging-nya kemudian ada bidang lumpur dan semen gitu ya nah related yang dengan major saya itu di bidang lumpur dan semen sebetulnya gitu ya nah pada saat itu ada bukaan salah satu product service-nya yaitu ya itu di bidang lumpur nah related banget gitu dengan major saya yang kimia material gitu ya karena disitu ya disitu lumpur itu maksudnya ya bahan-bahan kimia yang dipakai gitu untuk ngebor untuk ngak-ngak-ngak cutting banyak lah fungsinya untuk menahan hidrostatik dan macam-macam cuma memang disitu intinya bahan-bahan kimia gitu ini kimia masuk nih pada awal karir itu saya jadi lab technologist jadi di lab jadi di lab itu saya join Halliburton Indonesia jadi kerjanya di lab kayak di office gitu tapi ada spesifik lab kita punya lab besar nah disitu untuk formulasi kemudian ada beberapa tes-tes untuk memang spesifik lumpur untuk tender untuk operation yang berjalan segala macam itu related dengan pengetesan dan kimia banget 3 tahun disitu kemudian saya menentukan karena untuk step up step up karir nah kebetulan core businessnya itu di bidang engineering disini jadi untuk lebih step up lagi saya harus masuk ke bidang engineering itu sendiri core businessnya kita play provider orang-orang atau ya mud engineer itu sendiri mud engineer itu ya representatif dari company ketika lagi drilling di lokasi gitu ya nah saya join jadi mud engineer 2017 kalau salah setelah 3 tahun di lab nah disitulah karirnya mulai ini gitu nah saya training ya sekitar 3 kali gitu di Houston di Texas kemudian 2002 ya untuk lokasi kerjanya karena udah di bagian engineering ya udah bagian lapangan waktu itu dimana-mana tapi saya lama ditangguh di Papua gitu ya di lokasi Papua ya ngebor pengeboran gas di Papua sampai 2021 kalau gak salah ya 2021 saya resign pindah ke Selam Bersi jadi sempat di Selam Bersi selama 2 tahun ya lokasinya banyaknya saya ngebor ada di Natuna kemudian di Kalimantan Selatan di Mahakam lalu proyeknya total gitu ya nah baru 2023 2023 ya 2023 saya resign dari Islam Bersi pindah ke Haliburten Qatar gitu sampai sekarang gitu mas perjalanan sedikit perjalanan karirnya Baik-baik ya luar biasa ya itu tadi kan ada yang di Selam Bersi kemudian ada juga yang di tempat-tempat lainnya seperti itu itu sebenarnya yang dicari Pak Irfan itu apa sebenarnya Pak atau memang ada target untuk keluar negeri dan pada setelah di Selam Bersi itu ada kesempatannya dan diambil atau sebenarnya apa Pak betul ya jadi kan kita ya sebagai ini kita punya step-step atau goal-goal tersendiri ya ya ketika saya udah katakanlah udah in charge di mud engineer udah katakanlah waktu di Haliburten oke lah pengalamannya udah cukup kayak teknologi teknologi fluid disini knowledge-nya udah cukup segala macam nah kalau di dalam dunia pekerjaan itu kan sebetulnya dua yang dicari ya earning atau learning gitu ya apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita dapatkan ya dapatkan itu berupa benefit ya berupa uang atau hal yang lain gitu atau mungkin jenjang karir nah ya untuk stepping up lebih cepat gitu dan pada waktu itu saya juga dapat tawaran yang bagus packaging-nya bagus dari Selam Bersi waktu itu kan saya masih junior engineer waktu di Haliburten nah saya dapat package untuk jadi senior di Selam Bersi dengan ya package ya benefit maksudnya salary dan macam-macam yang lebih bagus gitu nah makanya untuk ya saya juga belum pernah ya ada keinginan gitu katakanlah untuk merasakan gimana sih environmental work di Selam Bersi kemudian ya challenge challenge-challenge kerja di perusahaan lain nah itu yang menjadi apa pecutan motivasi motivasi buat saya untuk keluar waktu itu gitu ya join Selam Bersi kemudian ya di Selam Bersi Alhamdulillah ya success juga nah pada waktu itu stepping goal saya overseas nah gitu jadi saya karena belum ada pengalaman overseas jadi saya harus cari kerjaan yang overseas gitu di Selam Bersi sendiri sebetulnya saya mau di assign di Australia dan New Zealand waktu itu sudah ini akan tapi karena ya suatu hal dan yang lain karena gak ada orang lah kemudian klien gak ngasih lah bla 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 nah akhirnya saya nentuin ya untuk cari di kompetitor yang lain gitu nah kebetulan ya ada ya beberapa ex-manager saya pindah ke Qatar kemudian ini ya akhirnya ada peluang disini saya submit kemudian interview bla 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 packagingnya bagus ya akhirnya join seperti itulah dunia kerja pindah-pindah ya ada perbedaan yang kayak langsung kelihatan gitu gak Pak ketika bekerja di luar gitu Pak dengan bekerja di dalam negeri mungkin dari kultur atau ya ya jelas ya kalau culture ya kalau pas kerja di luar negeri karena most of them yang bekerja di sini ya orang-orang luar ya jadi punya culture-culture kemudian ya watak dan kebiasaan masing-masing gitu ya jadi kita harus menyesuaikan cuman itu memang sudah terasa juga gitu ketika memang kerja di field walaupun di operationnya itu di Indonesia tapi kan orang-orangnya orang-orang luar juga sebetulnya gitu banyak orang-orang US saya kan ngejob katakan lah misal di Papua tapi rignya kan rig US ya supervisor-supervisernya kemudian ada company mannya perwakilan kliennya itu orang-orang bule gitu jadi untuk environmental itu memang udah dapat dari awal gitu ya untuk yang jadi gak terlalu signifikan kalau ini cuman memang kalau sekarang ya karena jauh dari rumah aja kemudian ya mungkin ya watak-watak orang disini karena misal kebanyakan disini kan krunya dari India kemudian ini gitu ya ya punya watak-wataknya masing-masing lah gitu ya disitulah kita harus adaptasi dengan mereka berarti memang di fieldnya Pak Irfan ini memang Alhamdulillah udah heterogen ya maksudnya udah banyak dari luar seperti itu di fieldnya sendiri memang udah udah internasional baik-baik kemudian jika kita kembali ke FNIPA UGM ya Pak Irfan ada pembekalan yang masih diingat mungkin ada quotes-quotes atau ada pengalaman-pengalaman yang masih berbekas seperti itu yang dipegang prinsip-prinsip sampai saat ini ada gak Pak Irfan? Buat adik-adik ya dari dulu saya selalu berpikir bahwa orang beruntung itu selalu ya orang orang beruntung itu lebih oke daripada orang pintar gitu ya maksudnya semua itu bisa mencari peruntungannya gitu maka gimana cara kita memandang permasalahan atau gimana cara kita memandang kesempatan nah disitulah sebetulnya poin-poin yang utama jadi katakanlah misal buat adik-adik yang berpikir wah saya kan yang merasa pesimis gitu ya merasa minder wah saya kan bahasa inggrisnya kurang ini wah saya wah karena mas ini kan gini-gini nah jangan sampai berpikir seperti itu kita kita punya potensi masing-masing atau gali potensi kita kemudian cari peluang kemudian ya bersosialisasi dengan katakanlah kita mau ke dunia industri ini coba kita cari-cari tahu sudah mulai cari tahu ada workshopnya kita join ada ininya ya wawasannya di dekatkan lah gitu dengan apa yang menjadi tujuan kalian gitu jangan cuma hanya angan-angan gitu jadi katakanlah anda tertarik dengan dunia apa konten kreator ya mungkin dekatkan ke sana anda dunia katakanlah kalau saintis oke ya mungkin arahkan ke sana gitu jadi perlebar wawasannya kemudian ya itu jadi jangan minder jangan mengecilkan diri ya karena yang namanya kesempatan ya siapkan aja gitu siapkan diri anda untuk kesempatan yang besar gitu karena di dunia kerja ini itu sama sekali tidak memandang IPK anda ya walaupun ketika recruitment itu menjadi syarat gitu ya tapi setelah itu nothing gitu ada banyak sekali gitu orang-orang yang di dunia kerja yang saya tahu apalagi perurusan multinasional ya itu yang sekarang katakanlah misal karirnya bagus jadi big boss lah katakanlah jadi yang saya tahu misal BD Manager itu kan level-level top management gitu ya itu dulu startingnya ada yang dari seorang resepsionis ada yang dari OB coba ada yang dari memang ya orang-orang yang karir di sini ya juga yang sekarang karirnya bagus gitu memang ya dimulai dari bawah gitu nah jadi ketika masuk ke dunia kerja pertama jangan jangan menilai oh saya ini kan lulusan S2 oh ini saya satu harusnya gini-gini gak mau saya kerjain seperti ini nah jangan memandang seperti itu jadi starting from zero gitu ya kayak di SPBU gitu mulai dari nol nah kita pelajarin semuanya kemudian ya katakanlah kita kerja lebih keras dari yang lainnya dan ya itu disitulah kunci kesuksesan dunia kerja gak ada yang gak mungkin gitu dalam dunia kerjaan gitu gitu mas trik apa pesan-pesan buat teman-teman atau adek-adek setiap kita punya cerita dari tingginya harapan sampai pahitnya kenyataan tapi kami percaya setiap insan pasti punya cita-cita Ions Culinary Academy hadir mengubah harapan menjadi kepastian berbetal ilmu kulinary dapatkan proses pembelajaran yang sistematis dan inspiratif dengan menggabungkan 20% teori dan 80% praktik olahan menu kuasai fundamental hingga wujudkan profesi impian dengan chef profesional didukung fasilitas dan alat terbaik meningkatkan keahlian untuk membangun jiwa entrepreneur serta dukungan koneksi ke berbagai instansi ternama menjadi bagian dari setiap mimpi dan cita-cita yang berharga adalah keharusan dan tujuan dari kami Ions Culinary Academy Nautur your talent advance your skill baik-baik ya kemudian ini kita masuk ke kedua pertanyaan terakhir ya berdasarkan pengalaman berkarir selama ini apakah ada hal yang ingin disampaikan atau saran yang disampaikan kepada FMI Pak UGM dalam memperbaiki proses belajar mengajar mereka mungkin masih Pak Irvan ini kan pada saat itu berarti situasi akhir tahun 2000an awal tahun 2010 yang mengumumai pendidikannya seperti itu ada gak mungkin Pak Irvan yang sudah mengalami pengalaman di dunia kerja yang butuh diajarkan seperti itu untuk FMI Pak UGM ya sebetulnya secara garis besar sudah bagus ya untuk sistem pembelajarannya pada waktu itu juga ya udah memang udah sedikit menyesuaikan dengan katakanlah dengan dunia industri lah misal apa-apa yang disampaikan itu lebih relatif applicable gitu ya dengan case-case katakanlah ini disini disini dan beberapa supervisor atau beberapa profesor juga mendekatkan dengan dunia dunianya gitu maksudnya katakanlah misal dia bergerak di katalis industri memang sudah ke arah itu gitu memang sudah dekat cuman mungkin kalau waktu dulu volumenya belum begitu banyak gitu volumenya mungkin itu harus lebih dikuatkan lagi saya maksud saya ya didekatkan lagi katakanlah dengan industri terkait kalau bisa industri itu diundang kemudian dan ya hal-hal seperti itu harus didekatkan dengan mahasiswa gitu supaya mereka ketika lulus dari dari EF MIPA UGM gak bingung gitu oh harus kemana katakanlah yang mau ke industri ke yang mau ke riset kesini kesitu kemudian katakanlah misal untuk menjadi riset yang bagus itu kan misal dengan keterbatasan yang ada katakanlah literatur dan segala macam itu ya didekatkanlah dengan itu gitu waktu itu kalau zaman saya untuk mendapatkan literatur yang atau jurnal-jurnal berkualitas itu kan rata-rata berbayar ya dan itu ya istilahnya gak di ya walaupun beberapa ada yang di cover sama UGM tapi kebanyakannya susah gitu untuk dapat nah disitulah kayak alumni-alumni yang kerja di luar yang kuliah di luar berkontribusi gitu ya dikenalkan di nikah memang sudah-sudah jalan itu cuman belum semua gitu belum semuanya beberapa profesor atau mungkin dalam sistem pembelajarannya apa lagi ya ya itu mungkin lebih didekatkan dari industri mungkin sekarang udah relatif lebih baik udah relatif lebih bagus baik Pak Irfan sekarang ini kan masuk ke pertanyaan terakhir jika tadi sudah mengenai FIMPAUGM sekarang saran untuk mahasiswa saran untuk mahasiswa FIMPAUGM yang masih belajar nih Pak Irfan dalam menjalani kuliahnya ini apakah ada saran kalau tadi kan mungkin setelah lulus bagaimana masukin dunia kerja tapi pada saat-saat kuliah ini atau bahkan mungkin calon mahasiswa FIMPAUGM apa yang harus dipersiapkan harus belajar apakah atau harus lebih menyatakan mental atau bidang mungkin atau bagaimana Pak Irfan Monggo tadi udah disebutkan sama masnya sendiri mental ya ketika kita masuk FIMPAUGM absolutely ya disitu ya terutama kalau masalah perkuliahan mungkin ya relatif lancar lah ya tapi sudah terkait dengan riset biasanya mental anak-anak itu down disitu gitu terutama ketika dia menemui jalan buntu lah atau mungkin ada komunikasi yang kurang baik sama supervisernya atau mungkin ya ada hal-hal atau menjadi obstacle gitu atau challenge di dunia risetnya atau di riset fokusnya nah disitu ya harus harus ya harus siapkan mental mental kemudian dan kegigihan ya kegigihan karena yang membedakan ya sukses dengan enggak itu cuma itu apa kerja keras dan gigi aja coba 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 gagal coba lagi gagal coba lagi nah banyak gitu relatif yang teman-teman waktu itu ya coba sekali gagal wah ini kayaknya enggak bisa nih ini akhirnya nyerah wah ini enggak bisa nih nyerah nah itu daya juangnya mental dan daya juang harus dipersiapkan ya buat calon-calon mahasiswa kemudian yang sudah jadi mahasiswa juga karena untuk menjadi lulusan FMI Pau Game yang berkualitas itu absolutly enggak mudah dan nanti outputnya juga bagus gitu ketika di dunia kerja juga bagus apakah itu jadi dosen atau saintis banyaklah sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dari FMI Pau Game ini relatif bagus bagus terima kasih sudah menyempatkan waktunya sangat terbiasa sekali ini tentunya ini cukup menginspirasi bagi saya dan ini berguna juga bagi para penonton dimanapun berada namun sebelum saya tutup apakah ada kata-kata penutup untuk menutup sesi pada hari ini kata-kata penutup sukses untuk Indonesia saya lihat saya lihat perkembangan pendidikan kemudian kesempatan kerja kemudian hal-hal positif yang saya rasakan untuk perkembangan sains teknologi dan apapun itu di Indonesia sudah mulai bergeliat untuk itu harapan ke depan semoga kita menjadi Indonesia emas dengan harapan pemerintahan yang baru persiapkan teman-teman karena teman-teman sendiri ini yang akan menjadi eksekutor di suatu masa dimana Indonesia ini berjaya baik Pak Irvan sekali lagi terima kasih atas waktunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata untuk Pak Irvan dan untuk para penonton dimanapun menonton dengan begitu selesai sudah sesi wawancara dan sharing pada hari ini jangan jangan lupa like komen dan subscribe tonton video-video lainnya di channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bambang Liyar Sadono tetap di channel inspirasi to unlock to unlock critical thinking and communication skills maximise their potential with official tests from IELTS TOEIC TOEFL IBT and TOEFL ITP to seize every opportunity and compete globally real equivalent to English spirit to speak and be heard by the world IBT 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 Saya Bambang Sadono di kanal inspirasi untuk bangsa saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni waktu fisika itu memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan mesti di perusahaan Sampai jumpa